Bisa mati dari sini kan? Bisa tolong pakai dayung saya ke bawah. Tim Sar gabungan menemukan seorang nelayan yang tewas di perairan Patuno, Kabupaten Wakatobi, Serinsiang, 20 Juni 2022. Korban sebelum ini tidak akan hilang selama tiga hari saat sedang memancing ikan dengan menggunakan perahunya di perairan Patuno. Korban ditemukan telah mengambang di atas laut dengan posisi tertelungkap. Tim Sar yang sudah melakukan pencarian selama tiga hari kemudian mengevakuasi tubuh korban dan memasukkan ke dalam kantung jenazah. Korban kemudian dibawa ke pihak keluarga yang berada di Kelurahan Waituno, Kejamatan Wangiwangi, Kabupaten Wakatobi. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kendari Arief Sofingi mengatakan korban sebelumnya pergi memancing pada pagi hari, namun hingga sore hari belum juga kembali. Warga yang belum melakukan pencarian terhadap korban hanya menemukan alat pancing dan perahu korban. Ya Alhamdulillah pada saat ini barusan tim sargabungan berhasil menemukan korban dengan bantuan para nelayan. Kepala Kantor Pencarian telah menemukan korban dalam kondisi meninggal dunia pada posisi lebih kurang sekitar beberapa nautical mile dari lokasi kejadian. Dan selanjutnya kami menyerah terimakan korban kepada pihak keluarga. Dengan telah diketemukannya korban ini maka operasi SAR dinyatakan selesai dan ditutup. Dengan ditemukannya korban, operasi SAR terhadap satu orang nelayan di Kabupaten Wakatobi dinyatakan ditutup dan selesai. Kontributor Deva Tunaga, Kompas TV Wakatobi, Sulawesi Tenggara.